Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pesugian berujung petaka Tersiksa saat menjelang ajal Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak bahasa basi lagi Mari kita masuk ke ceritanya Desa Karangrejo Adalah sebuah desa terpencil yang terletak di Jawa Tengah Tersembunyi di balik hutan lebat dan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi Keberadaan desa ini seakan terasing dari dunia luar Menjadikannya sebuah tempat yang penuh misteri dan rahasia Jalan menuju desa ini berliku dan sempit Dikelilingi oleh peponan besar yang tampaknya menjulang ke langit Menutupi cahaya matahari Dan menciptakan suasana yang suram Kabut mistis seringkali menyelimuti desa ini Terutama saat pagi dan sore hari Kabut ini tidak hanya menambah aura misterius desa Tetapi juga sering menutupi pandangan Dan membuat perjalanan ke desa menjadi sulit Penduduk setempat percaya bahwa kabut ini adalah hasil dari kekuatan magis Yang menyelimuti tanah mereka Seolah-olah desa ini dilindungi oleh kekuatan goib Yang tidak terlihat Di tengah suasana mistis ini Terdapat sebuah legenda yang menjadi cerita turun-temurun Di desa Karangrejo Konon desa ini dikenal sebagai tempat di mana ritual pesugian dapat dilakukan Pesugian adalah sebuah praktik yang melibatkan perjanjian Dengan kekuatan jahat Untuk mendapatkan kekayaan secara instan Namun seperti kebanyakan kisah pesugian Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh kekayaan tersebut Menurut legenda Mereka yang terlibat dalam pesugian harus memenuhi syarat-syarat tertentu Yang biasanya melibatkan pengorbanan sesuatu yang sangat berharga Atau bahkan nyawa Ritual ini seringkali dilakukan di tengah utar lebat Yang mengelilingi desa Di tempat-tempat tersembunyi dan terlarang Di mana kekuatan goib diakini sangat kuat Meskipun ada beberapa yang berhasil memperoleh kekayaan Banyak yang akhirnya mengalami nasib tragis dan mengerikan Sebagai akibat dari kesepakatan mereka Arman adalah seorang pemuda berusia 25 tahun Yang baru saja menghadapi kemalangan besar dalam hidupnya Setelah kehilangan pekerjaan di sebuah pabrik lokal Ia mengalami kesulitan finansial yang serius Arman tinggal di sebuah rumah sederhana Bersama ibunya yang sudah tua Dan mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Keterbatasan finansialnya semakin memperburuk keadaan emosionalnya Membuatnya merasa tertekan dan putus hasa Keputusan Arman memuncak saat ia memilih keluarga kecilnya Terancam oleh kemiskinan yang semakin dalam Dia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan Dan tidak melihat jalan keluar Dalam keadaan putus hasa ini Arman mulai mencari solusi cepat Untuk memperbaiki keadaan finansialnya Ketika mendengar tentang pesugian dari seorang teman Yang juga terdesak oleh kemiskinan Ia menjadi tertarik dan tergoda Oleh kemungkinan mendapatkan kekayaan Dalam waktu singkat Arman merasa Bahwa ritual pesugian mungkin adalah satu-satunya cara Untuk keluar dari kesulitan yang ia hadapi Meskipun ia mendengar tentang harga yang harus dibayar Untuk kekayaan tersebut Keputusan dan kebutuhan mendalam Untuk memperbaiki keadaan hidupnya Membuatnya rela mengambil resiko besar Motivasi Arman sangat kuat Dan dia sangat yakin bahwa pesugian adalah jalan keluar Dari penderitaannya Tanpa sepenuhnya memahami Konsekuensi yang akan ia hadapi Di tengah kebedihan yang dirasakan Arman Dia menghabiskan malam-malamnya Mengobrol dengan teman lamanya Budi Di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa Budi yang juga mengalami kesulitan serupa Membagikan kisah kelam tentang sebuah ritual Yang bisa memberikan kekayaan Secara instan Cerita ini awalnya terdengar seperti dongeng gelap Tetapi ketika Budi menjelaskan lebih lanjut Arman mulai tertarik Arman Kau tahu tentang pesugian? Tanya Budi sambil menyesap kopi hitamnya Dengan tangan bergetar Orang-orang bilang Itu bisa memberikan kekayaan Dalam sekejap Arman menatap Budi dengan ragu Pesugian Aku pernah mendengarnya Tapi tak pernah tahu detailnya Budi menurunkan suaranya hingga hampir menjadi bisikan Katanya Ada dukun tua di pinggir desa Yang bisa membantu Dia bisa melakukan ritual pesugian Kekayaan yang kau inginkan bisa datang dengan cepat Tapi harga yang harus dibayar Kau harus siap Arman menelan luda Merasa ketertarikan dan ketakutan bercampur Harga seperti apa? Budi memandang sekeliling seolah takut ada yang mendengarnya Konsekuensinya sangat berat Mereka bilang kau harus mengorbankan sesuatu Yang sangat berharga Entah itu sesuatu yang penting dalam hidupmu Atau Bahkan nyawa Arman mengerutkan dahi Nyawa Itu terlalu ekstrim Budi menganggup Wajahnya pucat Aku tidak tahu detailnya Tapi banyak orang bilang Hal itu tidak bisa dianggap enteng Beberapa orang yang mencobanya Katanya mengalami nasib buruk yang mengerikan Arman merasa gelisah tetapi juga sangat terdesak Aku harus mencari tahu lebih banyak Budi hanya menggelengkan kepala Tampaknya tidak ingin mengusik lebih jauh Hati-hati Arman Jangan sampai kamu nyesal Dengan tekat yang sudah bulat dan rasa putus asa yang mendalam Arman memutuskan untuk mencari dukun tua Yang dikatakan Budi Malam itu ia berangkat dengan langkah berat menuju pinggir desa Tempat dimana dukun tua tinggal Hujan ringan turun Menambah suasana misterius dan mencekam Arman menyusuri jalan setapak yang dilapisi di daunan basah Menuju sebuah gubuk tua yang terletak jauh dari pemukiman Gubuk itu tampak usang Dengan atap yang hampir runtuh dan dinding yang terbuat dari bambu usang Terasa seolah seluruh tempat itu terasing dari dunia luar Saat Arman mengetuk pintu Suara gemericik air hujan adalah satu-satunya yang terdengar Pintu gubuk perlahan terbuka Memperlihatkan seorang dukun tua dengan wajah keriput yang penuh dengan kerutan Mata dukun itu tajam seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwa Arman Selamat malam nak Apa yang kau cari disini Tanya dukun dengan suara serak namun penuhi bawa Arman menelan ludah Aku Aku datang untuk menanyakan tentang pesugian Aku butuh uang untuk keluarga Aku mendengar bahwa anda bisa membantu Dukun tua mengerutkan kening dan memandang Arman dengan mata yang seolah Menyimpan ribuan rahasia Pesugian Adalah jalan yang berbahaya Kau tahu Harga yang harus dibayar Arman menegakkan kepala Mencoba menunjukkan tekadnya Aku tahu ada resiko Tapi aku tidak punya pilihan lain Apa yang harus aku lakukan Dukun tua mengelah nafas Seolah memikirkan kata-katanya dengan hati-hati Untuk mendapatkan kekayaan Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga Bagi hidupmu Bisa berupa benda berharga Atau hubungan yang penting Namun Harga yang lebih berat Adalah konsekuensi Yang harus kau hadapi setelahnya Arman merasa bergetar Apa konsekuensinya Dukun tua menatap Arman dengan tatapan penuh amarah Kau mungkin mendapatkan kekayaan Tapi ada kekuatan jahat Yang akan menuntut balas Mereka yang memilih jalan ini Seringkali mendapati penderitaan Yang tidak tertandingi Mereka menjadi terjebak Dalam siklus yang tidak bisa merekantikan Arman menggigit bibirnya Berjuang melawan rasa takutnya Aku siap untuk mengambil resiko itu Bagaimana ritualnya Dukun tua menganggu Seolah mengerti keputusan yang telah diambil Arman Baiklah Malam ini Kau harus pergi ke hutan Dan melakukan ritual di tempat yang tersembunyi Aku akan memberimu petunjuk Dan barang-barang yang diperlukan Ingatlah Kau tidak dapat mundur setelah ini Dukun tua memberikan Arman Sebuah paket kecil Yang berisi berbagai sesajian aneh Dan instruksi rinci Dengan tangan bergetar Dan hati penuh kecemasan Arman meninggalkan gubuk itu Dan melangkah menuju hutan Tidak tahu apa yang akan menantinya Di malam yang penuh kegelapan Dan misteri ini Malam itu Arman berdiri di tepi hutan Menghadap kegelapan Yang menyelimuti tempat tersebut Suasana malam seakan hidup Dengan bisikan angin yang menggetarkan Dedaunan Dan suara gemerisik yang samar Dari dalam hutan Dia menggenggam paket Yang diberikan Dukun tua Dengan tangan bergetar Mencoba menenangkan diri Sebelum melangkah lebih jauh Kedalam kegelapan Arman mengikuti instruksi Yang diberikan oleh Dukun tua Dengan cermat Dia memilih sebuah tempat Di tengah hutan Di bawah sebuah pohon besar Yang tampak sangat tua Dan menyeramkan Dengan cermat Dia menyebar tikar Dari kain putih Dan meletakkan berbagai sesajen Buah-buahan Bunga-bunga Dan lilin-lilin kecil Setiap barang diletakkan Dengan teliti Sesuai petunjuk Sementara Arman Merasakan keringat dingin Mengalir Di dai Dan telapak tangannya Saat dia menyalakan Lilin-lilin itu Suasana hutan Menjadi semakin menakutkan Kabut tipis Mulai menyelimuti Area sekitar Menciptakan efek Seperti awan putih Yang menari-nari Di bawah caya lilin Angin berembus kencang Membuat nyala lilin Berketar Seolah akan badam Setiap saat Arman mulai membaca Mantra-mantra Yang tertera Dalam buku kecil Yang diberikan dukun Suaranya hampir tenggelam Dalam suara Gemuru hutan Arman berbicara Pada dirinya sendiri Mencoba menenangkan Rasa takutnya Aku harus melakukannya Ini adalah satu-satunya Cara Untuk membantu Kelarga aku Tiba-tiba Suara dari hutan Membuat Arman terlonjak Suara bisikan lembut Namun misterius Terdengar dari Dalam kegelapan Seperti ada sesuatu Yang mengamati Dari jauh Arman menelan luda Berusaha tetap Fokus pada ritualnya Tuhan Tolong aku Gumamnya dalam hati Sambil melanjutkan mantra Tiba-tiba Angin berhenti Berembus Dan suasana menjadi Aneh Tenang Arman merasa Ada sesuatu yang berubah Di tengah Kekacauan ritual Dia mulai melihat Perubahan yang mengejutkan Sesuatu yang tidak bisa Dijelaskan terjadi Uang dan barang berharga Mulai muncul Di sekelilingnya Uang kertas Perhiasan Dan barang-barang Berharga lainnya Berserakan di tanah Di sekeliling tikar Arman tertegun Dengan apa yang dia lihat Ketika dia mengumpulkan Uang dan barang-barang Berharga Perasaan syukur Dan kebahagiaan Memenuhi hatinya Dengan hati berdebar Dia menggenggam Uang dan barang-barang itu Hampir tidak percaya Bahwa semua ini Terjadi begitu cepat Ini nyata Misiknya Matanya berbinar Dengan kebahagiaan Aku benar-benar Mendapatkan kegayaan ini Namun saat Arman Menyentuh barang-barang itu Dia merasakan Sensasi dingin Yang menyusup Kedalam dirinya Suasana sekitar Terasa Semakin mencekam Kabut di hutan Semakin tebal Dan suara Pisikal lembut Yang tadi terdengar Menjadi semakin jelas Seolah ada suara Yang mengerutu Dan mengancam Arman merasakan Sesuatu yang aneh Dan menakutkan Sadiah menata Barang-barang Yang baru saja Didapatkannya Meski dia merasa Sangat bahagia Dan bersyukur Dia juga merasakan Gelombang ketidaknyamanan Dan ketakutan Yang mengalir Dalam dirinya Dengan mengumpulkan Keberanian Arman berbicara Pada dirinya sendiri Berusaha Menenangkan kekuatannya Ini hanya perasaan Aku sudah mendapatkan Apa yang ku inginkan Aku harus pulang Dan memberitahu Keluargaku Namun seiring Dengan perasaan Bahagia itu Suara bisikan Yang semakin jelas Terdengar Seperti desan Dan tangisan Dari jauh Setiap langkah Yang diambil Arman Untuk meninggalkan Tempat itu Terasa semakin Berat Seolah ada Sesuatu yang Menahannya Saat dia Keluar dari hutan Dengan penuh Kebahagiaan Yang bercampur Ketakutan Dia tidak bisa Menghilangkan Perasaan Bahwa kekayaan Yang baru diperoleh Mungkin memiliki Harga yang lebih tinggi Daripada yang bisa Dia bayangkan Suasana di sekitar Hutan Terasa semakin gelap Dan tidak Menyenangkan Meninggalkan Kesan bahwa Dia baru saja Memulai sebuah Perjalanan Yang penuh Dengan konsekuensi Yang mengerikan Kebahagiaan Arman Segera terbalik Oleh ketakutan Dan rasa Tidak nyaman Yang mengganggu Pikirannya Dia tidak tahu Bahwa kekayaan Yang baru saja Didapatkan Hanyalah awal Dari penderitaan Yang akan datang Dan kisah Malam itu Akan meninggalkan Bekas yang mendalam Dalam Hidupnya Setelah malam Ritual yang Mengubah hidupnya Arman mulai Merasakan perubahan Yang tidak bisa Dijelaskan Pada malam pertama Setelah menerima Kekayaan Ia terjaga Dengan nafas Terengangah Tubuhnya basah Kuyub oleh Keringat dingin Mimpi buruk Mulai mengampirinya Bukan hanya sekali Tapi hampir Setiap malam Dalam mimpi-mimpinya Dia melihat Wajah-wajah Menyeramkan Yang terus-menerus Menuntut Sesuatu darinya Wajah-wajah itu Tampak melayang Dalam kegelapan Dengan mata yang menyala Dan mulut yang terbuka lebar Seolah hendak Berteriak Saat bangun dari tidur Arman merasa tercekik Oleh ketakutan Yang belum pernah Ia rasakan sebelumnya Suara-suara Berbisik yang tak jelas Dari dalam kegelapan kamar Terus-menerus Menyelimuti pikirannya Kadang-kadang Dia merasa Seolah ada tangan dingin Yang menyentuh kulitnya Menyebabkan rasa Gatel dan nyeri Yang tak tertahankan Suara desaan Dan tangisan Samar-samar Dari mimpi-mimpinya Juga terasa Seperti mengantui Kesadarannya Saat terjaga Suatu malam Arman berdiri Di depan cermin Memeriksa dirinya Dengan cermat Dia berbicara Pada bayangannya Sendiri dengan Suara gemetar Apa yang terjadi Padaku Kenapa semua ini Mulai mengantui Cermin memantulkan Gambar yang membuat Terkejut Kulitnya tampak Menghitam Seperti terbakar Oleh api hitam Yang perlahan menyebar Dari bawah Permukaan kulitnya Matanya bengkak Dan memerah Seolah ada sesuatu Yang bergerak Di bawah kulitnya Setiap kali dia Memandang dirinya Ketakutan dan kepanikan Semakin meresap Kedalam dirinya Perubahan fisik Arman Sangat mencolok Dan mengerikan Kulitnya menghitam Dengan percak-percak Gelap Yang tampaknya Berkembang Setiap hari Mata Arman Membengkak Dan tampak merah Dengan tampilan Yang hampir mirip Dengan mata setan Rasa sakit Yang menyebar Di seluruh tubuhnya Terasa seperti Luka bakar Yang menyala Dan gatal-gatal Yang tak tertahankan Membuatnya Hampir gila Arman duduk Di tepi tempat tidurnya Memegangi kepala Dan menatap lantai Dengan tatapan kosong Kenapa ini Harus terjadi pada aku Aku hanya ingin Membantu keluarga aku Kenapa aku harus Membayar harga ini Rasa ketidaknyamanan Dan kepanikan Semakin intens Arman merasa Seperti terjebak Dalam tubuhnya sendiri Yang kini terasa Seperti sebuah penjara Yang semakin menyiksa Mimpi-mimpinya Semakin gelap Dan menakutkan Seringkali Mengganggu tidurnya Dengan teror Yang tidak bisa dihindari Seiring dengan Perubahan fisik Yang semakin mencolok Arman mulai Merasakan dampak Sosial yang Menghancurkannya Keluarga dan Teman-temannya Menjauh Terkejut dan takut Dengan perubahan Yang terjadi Pada Arman Ibu Arman Yang sebelumnya Selalu dekat dengannya Mulai menghindari Kontak mata Dan berbicara Hanya ketika Dipelukan Ketika Arman Mencoba untuk Menjelaskan Situasinya Dia hanya Mendapatkan Tatapan penuh Khawatiran Dan ketidakpahaman Suatu sore Arman mencoba Berbicara dengan Ibunya Yang duduk Di ruang tamu Tambak cemas Dan khawatir Ibu Kenapa Ibu menjauh dari Arman Arman butuh Ibu sekarang Ibunya menatap Arman dengan mata Berkaca-kaca Dan penuh Ketakutan Arman Apa yang terjadi Padamu Kulitmu Matamu Ini bukan hal biasa Aku takut Aku tidak tahu Apa yang harus dilakukan Arman merasa Hatinya hancur Melihat ibunya menjauh Dan rasa Kesepian Semakin Menggerogoti jiwanya Teman-teman Yang dulu Dekat dengannya Juga mulai menjauh Tidak mampu Menghadapi penampilan Dan keadaan mental Arman Yang semakin Memburuk Suatu malam Arman mencoba Mendatangi Budi Teman lamanya Yang kini Menghindarinya Budi Tolonglah Aku butuh Bantuanmu Sesuatu yang buruk Terjadi padaku Budi menatap Arman Dengan wajah penuh Ketakutan Tampak terkejut Oleh perubahan Yang terjadi Arman Kau Kau berbeda Aku tidak tahu Apa yang terjadi padamu Tapi aku takut Aku tidak bisa membantu Arman merasa terasing Dan dihianati Dengan perasaan tertekan Dan bingung Dia merasakan Ketidaknyamanan Yang semakin mendalam Di lingkungannya Tidak ada yang mau Mendekat atau membantu Meninggalkannya Dalam penderitaan Yang semakin berat Dengan isolasi sosial Yang mengerikan Dan perubahan fisik Yang semakin parah Arman semakin terperangkap Dalam penderitaan Yang tidak bisa dihindari Dia merasa Seperti terjebak Dalam lingkaran setan Dimana setiap langkah Yang diambil Hanya memperburuk Keadaannya Kesepian dan ketakutan Semakin meresap Kedalam hidupnya Membuatnya Semakin sadar Bahwa keputusan Untuk terlibat Dalam pesugian Adalah salah satu Dari banyak kesalahan Yang menghancurkan Hidupnya Malam demi malam Kondisi Arman Semakin memburuk Tubuhnya Kini dalam keadaan Yang sangat memperhatinkan Rasa sakit Yang menyebar Di seluruh tubuhnya Tampaknya menjadi Semakin parah Setiap hari Ia tidak lagi Bisa tidur nyenyak Dan setiap kali Ia mencoba Rasa nyeri Yang menyiksa Seakan membuatnya Terjaga Kulitnya menghitam Semakin dalam Sementara Mata merahnya Bengkak dan Tampak menyala Dengan aura Yang menakutkan Arman mulai merasa Seolah ia terikat Oleh kekuatan jahat Yang tak terlihat Setiap kali Ia berusaha bergerak Tubuhnya terasa Berat dan terikat Seolah ada Belenggu goib Yang menahannya Di tempat Sensasi ini Sangat mengerikan Dia merasa Seperti sedang Dibelenggu oleh rantai Yang terbuat Dari kegelapan Dan rasa sakit Tubuhnya terasa Seolah sedang Membusuk Dari dalam Dengan aroma Busuk yang tak bisa Dihindari Yang membuatnya Merasa mual Dan ingin muntah Di tengah malam Yang sunyi Arman duduk Di sudut kamar Gemetar Dan menangis Dia berbicara Kepada dirinya sendiri Dalam bisikan Yang penuh Dengan penyesalan Kenapa ini Terjadi padaku Aku sudah Membayar harganya Tapi semua ini Tidak bisa dihentikan Sementara Dia mengoce Dengan suara Penuh kesedihan Suasana Di sekitar kamar Menjadi semakin Menakutkan Lampu-lampu Bergedip Seolah terpengaruh Oleh kekuatan Yang tidak terlihat Dan bayangan-bayangan Yang menyeramkan Tampak bergerak Di dinding Menciptakan efek Seperti sosok-sosok Yang melayang-layang Dalam gelap Suara desaan Dan tangisan Yang dia dengar Selama ini Seakan menjadi nyata Mengisi ruangan Dengan rasa Ketidak nyamanan Yang tidak tertahan Ketika pagi Mulai menyingsing Arman merasa Tubuhnya semakin Melemah Rasa sakit Dan penderitaan Semakin meningkat Dan dia hampir Tidak bisa bergerak Setiap kali Dia berusaha Untuk bangkit Dari tempat tidur Dia merasakan Rasa sakit Yang seolah-olah Membelah tubuhnya Dia merasa Seperti sedang Terjatuh Kedalam kegelapan Yang semakin Dalam Dan terjebak Dalam penderitaan Yang tidak ada Akhirnya Ibu Arman Yang telah melihat Perubahan mengerikan Pada putranya Datang ke kamarnya Dengan wajah penuh Kesedian Arman Tolonglah Aku tidak tahu Apa yang harus dilakukan Kau semakin buruk Kenapa semua ini terjadi Arman memandang ibunya Dengan mata Yang hampir Tidak bisa melihat Menahan rasa sakit Yang menyengat Ibu Aku Aku sudah salah Aku telah membuat Kesalahan besar Pesugian yang aku pilih Hanya membawa Penderitaan Ibunya menangis Meremas tangan Arman Dengan lembut Arman Apa ada yang bisa Kita lakukan Aku tidak bisa Kehilanganmu Namun Arman tahu Bahwa semua itu Sudah terlambat Dengan tubuh yang Semakin lemah Dan rasa sakit Yang tak tertahankan Dia menyadari Bahwa pesugian Yang dia pilih Tidak membawa Kekayaan Yang dihidamkan Melainkan Hanya membawa Petaka Dan penderitaan Yang abadi Ketika dia Menatap ke langit Yang tampak Memburam Dia merasa Seperti Ditarik ke dalam Kegelapan Yang tidak bisa Dihindari Dengan penuh Penyesalan Dan keputusasaan Arman akhirnya Menyerah pada Penderitaan Yang tidak bisa Dihentikan Dalam keadaan Yang semakin Memburuk Dia merasakan tubuhnya Menjadi semakin dingin Dan lemah Dia tahu Bahwa saat-saat Terakhirnya Semakin dekat Dan dia merasa Terjebak diantara Kehidupan Dan kematian Dikelilingi Dikelilingi oleh Bayangan-bayangan Yang menakutkan Arman menutup Matanya Mengucapkan Doa terakhir Dalam bisikan Lembut Berharap Bahwa ada Pengampunan Di tempat Yang jauh Dari Penderitaannya Maafkan Aku Ibu Maafkan Aku Semua Saat Akhir Hayat Mendekat Arman Terbaring Dalam Keadaan Yang sangat Mengerikan Dengan Sisa-sisa Hidupnya Yang merosot Di antara Nyawa Dan Kematian Keputusasaan Dan penyesalan Memenuhi Hatinya Menyadari Bahwa dia Telah memiliki Jalan yang Mengarah Kependeritaan Pribadi Desa Karangrejo Yang sebelumnya Terkenal Dengan Misteri Dan Pesugian Kini Memiliki Kisah Menakutkan Tambahan Tentang Arman Kisahnya Menjadi Peringatan Yang menakutkan Bagi Siapapun Yang terjebak Dalam Godaan Kekayaan Instan Mengingatkan Mereka Kandarga Yang harus Dibayar Dan Penderitaan Yang tidak Pernah Bisa Dindarkan Hutan Di sekitar Desa Tetap Menyimpan Rahasia Kelam Dan Kekuatan Yang tidak Bisa Dijelaskan Menciptakan Suasana Yang penuh Dengan Kegelapan Dan Ketakutan Yang Abadi Setelah Kematian Arman Yang mengerikan Berita Tentang Kejadian Tersebut Menyebar Dengan Cepat Di Desa Karangrejo Setiap Rumah Setiap Sudut Desa Dipenuhi Dengan Desa Warga Desa Yang Sebelumnya Tidak Banyak Tahu Tentang Pesugian Kini Dipenuhi Dengan Ketakutan Dan Rasa Penasaran Tentang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Warung-Warung Kopi Di Tengah-tengah Pasar Dan Di Teras-teras Rumah Cerita Tentang Arman Dibicarakan Dengan Bisikan Penuh Rasa Takut Mereka Menceritakan Bagaimana Arman Seorang Pemuda Yang dulunya Dikenal Baik Pak Rosso Pemilik Warung Kopi Berbicara Dengan Tetangganya Dengan Suara Bergetar Arman Dia Sudah Seperti Arwah Hanya Beberapa Hari Setelah Ritual Itu Kulitnya Menghitam Matanya Membengkak Aku Tidak Pernah Melihat Sesuatu Yang Seperti Itu Iya Kata Orang Dia Mengalami Penderitaan Yang Sangat Berat Katanya Itu Adalah Akibat Dari Pesugian Dia Mendapatkan Semua Harta Yang Dia Inginkan Tapi Dengan Harga Yang Mengerikan Jawab Busri Sambil Menatap Cemas Keluar Jendela Warung Warga Desa Mulai Menganggap Kejadian Tersebut Sebagai Peringatan Keras Tentang Bahaya Pesugian Mereka Percaya Bahwa Arman Adalah Contoh Nyata Dari Bagaimana Keinginan Untuk Kekayaan Instan Bisa Berakhir Dengan Malah Petaka Banyak Dari Mereka Yang Sebelumnya Mungkin Terjebak Dalam Godaan Pesugian Mulai Menarik Diri Dan Berusaha Untuk Menghindari Praktek Praktek Gelap Tersebut Sejak Kematian Arman Desa Karangrejo Berubah Menjadi Tempat Yang Dikenal Sebagai Lokasi Berhantu Suasana Desa Yang Sebelumnya Tenang Kini Terasa Penuh Dengan Aura Misterius Dan Menakutkan Warga Desa Yang Dulunya Aktif Dan Ceria Kini Lebih Sering Tinggal Di Rumah Dan Berbicara Dengan Suara Pelan Beberapa Orang Melaporkan Mendengar Suara Suara Aneh Di Malam Hari Desa Lembut Dan Tangisan Yang Mengganggu Ketenangan Malam Anak Anak Desa Yang Dulu Bermain Dengan Ceria Kini Mengindari Hutan Di Sekitar Desa Takut Akan Cerita Cerita Hantu Yang Dibicarakan Oleh Orang Dewasa Jangan Sekali Kali Masuk Ke Hutan Setelah Gelap Banyak Orang Yang Bilang Hutan Itu Penuh Dengan Arwah Penasaran Cucunya Yang Masih Kecil Menggigil Dan Bertanya Jika Kita Masuk Ke Hutan Apa Yang Terjadi Kak Kau Mungkin Akan Mendengar Suara Suara Aneh Dan Melihat Hal Hal Yang Tidak Bisa Dijelaskan Itu Adalah Peringatan Dari Arwah Yang Tidak Tenang Jawab Pak Joko Sambil Menatap Hutan Dengan Penuh Ketakutan Kisah Arman Menjadi Legenda Menakutkan Yang Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Setiap Malam Menjelang Gelap Kisah Hanya Dibicarakan Kembali Dengan Ada Penuh Penyesalan Dan Ketakutan Warga Desa Melihat Kejadian Tersebut Sebagai Pengingat Yang Keras Dan Mengerikan Tentang Apa Yang Bisa Terjadi Jika Seseorang Tergoda Oleh Kekayaan Yang Diperolah Dengan Cara-Cara Gelap Hutan Di Desa Karang Rejok Ini Dikenal Sebagai Tempat Yang Penuh Dengan Rahasia Kelam Banyak Yang Percaya Bahwa Hutan Tersebut Menyimpan Kekuatan Goib Dan Penasaran Yang Tidak Bisa Dijelaskan Beberapa Orang Yang Berani Memasuki Hutan Sering Melaporkan Merasa Terjebak Dalam Kegelapan Para Penduduk Desa Memberingatkan Orang Luar Untuk Tidak Mendekati Hutan Terutama Saat Malam Hari Mereka Percaya Bahwa Pesugian Yang Dilakukan Oleh Arman Meninggalkan Bekas Bekas Kekuatan Jahat Yang Tidak Bisa Di Hapus Dan Bahwa Hutan Itu Kini Menjadi Tempat Yang Penuh Dengan Kutukan Seorang Penjeleceh Yang Baru Tiba Di Desa Bertanya Kepada Seorang Penduduk Setempat Apakah Ada Tempat Menarik Disini Saya Tertarik Untuk Menjeleceh Hutan Di Sekitar Desa Penduduk Desa Dengan Wajah Yang Tampak Serius Dan Penuh Ketakutan Menjawab Hutan Disini Bukanlah Tempat Untuk Dikunjungi Banyak Yang Hilang Atau Mengalami Halal Aneh Di Sana Lebih Baik Kau Jangan Mencoba Masuk Kedalamnya Penjelajah Itu Terpengaruh Oleh Cerita-cerita Menakutkan Tersebut Memutuskan Untuk Menjauh Dari Hutan Dan Fokus Pada Bagian Lain Dari Desa Desa Karangrejo Dan Hutan Sekitarnya Kini Berdiri Sebagai Monumen Peringatan Bagi Siapapun Yang Terbuah Oleh Pesukian Dan Kekayaan Instan Kisah Arman Mengajarkan Bahwa Kekayaan Yang Diperoleh Melalui Cara-cara Gelap Hanya Membawa Penderitaan Dan Melapetaka Yang Abadi Hutan Yang Penuh Rahasia Dan Aura Menakutkan Tetap Menjadi Pengingat Yang Menyedihkan Tentang Bahaya Yang Mengintai Dibalik Keinginan Akan Kekayaan Yang Tidak Diperoleh Dengan Cara Yang Benar Itulah Akhir Cerita Yang Berjudul Pesukian Berujung Petaka Tersiksa Saat Menjelang Ajal Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh